Oke, so sekarang gue masuk ke video high value money lagi. Ini episode yang kedua. Dan sekarang gue mau ngomongin siapa yang mencetak seluruh uang yang kita punya. Jawabannya singkatnya adalah Amerika. Welcome to high value money episode. Bukan orang Amerika tapi segelintir orang. Sebuah organisasi bernama The Fed, The Federal Reserve. The Fed adalah kalau di Indonesia itu bank Indonesia. Bank sentral, banknya negara, bukan bank swasta ya. Lucunya, The Fed ini bukan kepunyaan negara Amerika. The Fed ini kalau di Amerika tergolong perusahaan swasta yang gak bisa dikendaliin sama pemerintah. Tapi dikendaliin sama yang lain. The Fed lahir di tahun 1900-an awal. Karena saat itu negara Amerika tidak memiliki bank sentral. Kerugian kalau gak punya bank sentral, banknya yang utama adalah negara menjadi tidak stabil. Gini gue jelasin. Setiap ganti presiden, setiap abis perang saudara, pasti mata uang hancur. Jaman dulu nih ya, di Amerika. Malah kadang, dulu itu di Amerika. Kalau ganti pemerintah, bakalan ganti jenis dolarnya. Lo bayangin, setiap ganti presiden dan akhirnya jenis mata uangnya berubah, jadilah negara Amerika itu gak stabil ekonominya. Logikanya begini. Kalau negara gak stabil ekonominya, siapa yang mau invest di sana? Nah, misal nih, gue mau invest di Indonesia. Yang gue pilih pasti pertama untuk buka usaha adalah Jakarta Raya. Karena lebih terjamin, aman. Dan juga infrastrukturnya pun udah mantap, populasi banyak. Gue agak males kalau misalnya mau invest di daerah misalnya Irian. Kenapa? Karena gak stabil. Ada OPM di sana. Sering ada huru hara. Gue takut untuk invest buka usaha di sana, karena takut bisnis gue kenapa-napa. Itulah yang terjadi di Amerika saat itu. Gak stabil ekonominya yang gak bisa maju. Karena gak banyak yang mau bikin usaha di sana. Yang bikin negara maju itu bukan karena presidennya siapa. Presiden itu, efeknya itu secara gak langsung. Yang secara langsung bikin negara maju atau enggaknya adalah bisnis-bisnis rakyat. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bikin bisnis, entah asing maupun lokal, yang penting bisnisnya di Indonesia, itu bagus buat negeri ini. Kenapa? Karena yang makin banyak bisnis, makin banyak lowongan pekerjaan. Makin banyak lowongan pekerjaan, ya orang-orang makin punya pendapatan. Makin banyak pendapatan, makin banyak orang belanja. Kalau gak punya duit kan boro-boro mau belanja, makan aja susah. Makin banyak orang belanja, makin maju bisnis-bisnis. Karena dibeli sama orang-orang. Ini menjadi sebuah the circle of life. Makin maju bisnis-bisnis, makin banyak lowongan pekerjaannya. Kemudian karena makin banyak lowongan pekerjaan, makin banyak pilihan, dan demand permintaan terhadap pekerjaan ini tinggi, ya gaji bakal naik. Logikanya begini, saat bisnis ini maju, pasti dia tuh bakal nyari orang lagi buat join ke bisnisnya, buat kerja. Dan kalau banyak bisnis itu maju, ya akhirnya semua perusahaan ini bakalan buka rekrutmen, yang artinya demand untuk nyari pekerja itu bakalan banyak dibanding supply-nya. Akhirnya itu bakal menyebabkan yang nyari pekerja, berusaha sebagus mungkin nawarin salary, nawarin gaji. Inilah yang menyebabkan gaji bakal naik. Dengan gaji naik, orang bakal makin makmur. Coba lo bayangin, kalau bisnis cuma sedikit, boro-boro gaji tinggi, udah ada kerjaan juga syukur, coba lagi jaman covid. Semua bisnis banyak yang tutup. Orang akhirnya menerima pekerjaan, nggak lihat gaji, yang penting ada. Begitulah rantai ekonomi, the circle of life. Tolong dipahami, mungkin agak sedikit bingung, tapi ini mesti dipahamin supaya paham kenapa bisnis itu tulang punggung bangsa. Balik lagi, karena banyak ketidakstabilan di Amerika, akhirnya lahirlah bank sentral The Fed yang tugasnya itu menstabilkan mata uang agar saat krisis maupun perang maupun ganti presiden, uangnya tetap sama, yaitu uang catakan The Fed. Dengan begitu, ekonomi Amerika menjadi lebih stabil dan banyak investor yang mau buka usaha di Amerika karena lebih aman. Indah bukan? Mulia bukan? Sayangnya kekuasaan The Fed terlalu absolut. karena cuma dia yang berhak nyetak duit buat negara. Gak ada saingan lain. Ada sebuah quotes, power tends to corrupt, absolute power, corrupts absolutely. Setelah The Fed berdiri pun tetap ada krisis, malah luar biasa besar, yaitu pada tahun 1929, the great depression di Amerika. dimana banyak banget orang kehilangan pekerjaan dan makan aja susah. Zaman itu orang tuh mau ambil duit di bank ya. Bank itu gak punya duit karena orang-orang secara berjamaah narik duitnya barengan. Ya bank gak abisan duit kan? Ya aneh juga ya. Orang kok nyimpen duit tapi duitnya gak ada? Ya karena gini, karena bank itu kan dapet duit lo terus dipinjemin ke orang-orang. Itulah cara bank dapetin profit ya. Jadi kalau lu secara berjamaah ngambil duit ke bank ya pasti bank gak punya duit. Jadilah makin chaos. Orang makin ketakutan. Dan kemudian semua orang di Amerika tuh dipaksa buat jual emasnya kepada negara. Karena gini, negara itu butuh emas buat cetak uang lebih banyak supaya orang-orang tuh bisa dapet duitnya lagi. Dan ekonomi bisa membaik. Karena gini, karena zaman dulu cetak uang itu harus pake standar emas. Udah gue jelasin di episode pertama sih jadi nonton lagi mungkin. Jadi misalnya lu mau cetak duit nih zaman dulu ya. Cetak duit sejuta dolar. Itu harus dicetak dengan punya jaminan emas seharga segitu juga. Gak bisa nyetak duit tanpa emas tuh gak bisa. Karena jadi aneh kan. Jadi lu bisa punya emas sesuai berapa baru bisa nyetak duit sesuai berapa supaya gak ada yang ngaco gitu. Nah fast forward nih setelah peran dunia berakhir Amerika itu menjadi negara pemenang. Banyak negara-negara yang kalah perang. Ekonominya tuh ancur. Dan butuh banyak minjaman dana untuk membangun kembali negaranya. Kayak Jepang kena bom atom. Kan mesti di rebuild lagi. Mesti dibangun lagi. Kayak Jerman gitu loh. Kalah juga Italia. Ya bahkan sekelas Inggris pun yang menang pun banyak ancur di negaranya karena habis perang gitu kan. Sementara Amerika itu negaranya agak jauh dari Eropa. Jadi cenderung lebih aman dan gak terlalu rusak. Yang rusak tuh cuman cuman per harbor aja di selan Jepang. Kalau daratan Amerika cenderung aman. Meskipun sebenarnya setelah perang dunia pun akhirnya Amerika pun jadi kewalahan juga karena tadinya Amerika itu kan kalau bikin barang dijual ke Eropa. Sekarang pembelinya itu pada gak punya duit karena habis perang. Soi ekonomi Amerika juga cukup chaos tapi paling gak mereka itu gak ada yang hancur lah negaranya. Gak ada yang kena efek bom atom atau perang atau gimana gitu. Nah karena Amerika ini bisa dibilang yang paling maju ekonominya saat itu dibanding yang lain Amerika ini jadi orang yang minjemin duitnya banyak ke negara-negara lain. Disinilah tempatnya Amerika itu menjadikan US dollar itu menjadi mata uang yang mantap yang kuat menjadi mata uang dunia. Karena Amerika sering minjemin duit ke negara lain jadilah semua orang itu dapet USD dan jadilah dollar itu kuat. Kenapa? Karena ya yang minjem itu kan harus balikin dalam bentuk dollar juga kan. Gak bisa dalam bentuk yen. Gak mungkin Indonesia yang ngutang dollar ke Amerika dibalikin pake rupiah tuh imposibru gitu. Dan ya gak mungkin juga Indonesia yang ngutang ke Amerika minta rupiah tuh gak mungkin juga karena Amerika yang punya dollar kan. Jadi siapapun negara yang ngasih utang ya ngutanginnya pake mata uang negara dia. Jadi ya karena banyak yang minjem nih ke depannya juga setelah itu banyak negara yang butuh dollar buat bayar utang ke Amerika. Hukum supply and demand semakin banyak yang nyari dollar ya semakin mantap dan berharga itu dollar. Kalau mata uang yang gak ada yang nyari misalnya mata uang Zimbabwe yang gak ada yang nyari ya gak ada yang butuh ya makin hancur lah. Singkatnya begitulah cara US dollar menjadi mata uang dunia. US dollar itu terjamin nilainya ditukarkan dengan emas. Bisa dibilang emas itu dollar dollar itu emas. Cuma anehnya gini pas perang dingin tahun 60-an sama Uni Soviet kok Amerika itu duitnya gak habis-habis dia bikin proyek-proyek sinting yang ngabisin duit terliunan. Salah satunya adalah proyek kebulan. Kenapa Amerika bikin proyek kebulan ini mungkin bisa gue jatiin di episode lain karena ini panjang kalau gue jelasin disini kenapa dia tuh bikin proyek impossible kebulan. Apa sih untungnya gitu. Negara-negara lain tuh bingung kok Amerika banyak banget duitnya ya. Kata negara lain lu beneran gak sih cetak duit pake standar emas apa jangan-jangan selama ini lu cetak duit pake dengkul. Kok duit lu banyak banget. Banyak negara itu curiga dan karena takut dollar itu sebenernya gak dicetak pake emas jadi banyak kan negara-negara yang pengen nukerin dollar yang mereka punya ke emas supaya lebih aman. Masalahnya disinilah Amerika ketakutan karena kalau semua negara itu nukerin dollarnya ke emas itu kan nukerin ke Amerika kan berarti Amerika yang bertanggung jawab buat ngasih emasnya. Masalahnya emasnya Amerika itu gak bakalan cukup buat ditukerin ke semua dollar yang dimiliki ke negara lain. Karena ya emasnya taknya gak pake emas alias pake dengkul. Jadi emas yang mereka punya itu gak sebanyak dollar yang ada di dunia. Tanggal 15 August 1971 Presiden Richard Nixon ngomongin bahwa mulai sekarang secara sementara dollar akan dicetak tanpa gold standard supaya negara-negara lain itu gak bisa nukerin dolarnya ke emas supaya gak chaos. Ya ngakunya sih sejak tahun 71 mulai nyetak duit gak pake gold standard padahal sebenernya mah udah sejak dulu. Dan Nixon ini bilang cuma sementara tapi sekarang udah mau 50 tahun ngasih juga begitu. Cetak uang modal tinta. Ini gak adil. Kenapa gak adil? Karena negara-negara lain dapetin dollar dengan cara berdagang dengan Amerika. Dengan cara produksi barang real. kalau dibayar pake uang mainan ya jelas gak adil lah. Masa misalnya gini Indonesia itu ekspor minyak ke Amerika jual-jual minyak ke Amerika nih dibayar pake uang mainan yang nyetak itu pake tinta doang gitu. Padahal kan dengan jelas minyak itu punya nilai real yang gak adil kan. Ini sih namanya bukan dagang tapi dibadutin. Nah sejak itu The Fed terang-terangan nyetak duit modal tinta. Karena kan udah diumumin kan sama Nixon. Nixon ini juga sebagai ini. Dia merupakan presiden setelah era Kennedy. Jadi Kennedy meninggal ditembak ada penggantinya sementara terus abis itu baru Nixon. Ya mungkin bisa dibilang Kennedy ini kurang akrab lah sama penguasa gitu lah. Dan akhirnya Nixon yang lebih akrab. Kurang lebihnya begitu lah. Mungkin di episode lain. Ya sejak itu The Fed terang-terangan nyetak duit modal tinta dan negara-negara yang diutangin pun dipaksa untuk mengikuti standar banking Amerika. Ya karena pas ngutang itu kan pasti ada perjanjian. Perjanjian kalau lo ngutang lo itu harus ya gue diktek sedikit lah. Lo itu harus gue diktek sedikit. Lo itu harus nurutin aturan gue sedikit lah untuk merubah kebijakan-kebijakan lo supaya lebih kecok sama negara gue gitu. Jadi bayangin aja gimana powerfulnya Amerika ini ngutangin modal dan goal terus ngedikte kebijakan negara lain gak pake modal gitu. Jadi bisa dibilang ngejajah negara lain gak pake modal gitu. Dan juga inflasi. Efek dari nyetak duit terang-terangan. Ini udah gue bikin di episode pertama. Nah fast forward ke tahun 2008 ada kegagalan KPR rumah cicilan rumah nih terbesar di Amerika yang nyebabin negara ini tuh hampir bangkrut. Kalau Amerika bangkrut hancur lah dunia. Karena ya Amerika ini pusatnya dunia pada waktu itu. Sekarang kan ada Cina lumayan lah aja ada dua gitu. Nah gue akan jelasin soal krisis KPR rumah di Amerika tahun 2008 dan hubungannya dengan kemunculan cryptocurrency di episode 3 selanjutnya. Nah tahun 2008 ini penting banget karena momen inilah cryptocurrency dibuat. Karena krisis ini kripto dibuat buat ngalahin bank. Kenapa? Karena bank lah yang bikin krisis tahun 2008. Bikin krisis dan akhirnya banyak orang yang gak bisa bayar KPR akhirnya kehilangan rumahnya. Dan juga kehilangan pekerjaan. Ya oke cukup panjang episode kedua ini. Emang kalau ngomongin high film-an itu harus panjang banget ya supaya bisa dimengerti. Ini pun sebenarnya kurang panjang gitu loh. Kenapa menurut gue kita itu harus tahu tentang sejarah-sejarah kayak begini? Apa sih pentingnya? Itu kan udah berlalu tuh. Ya biarin aja lah udah berlalu. Ngapain kita pikirin? Gak bisa. Karena gini kalau emang kita tahu sejarah sejarah itu dipakai buat mempredisi masa depan. Sejarah itu akurat. Dan dengan tahu sejarah-sejarah kayak gini itu ngebuat lo tuh tahu sekarang ini kita harus apa sih? Supaya kedepannya kalau ada krisis kayak kemarin covid itu lo gak jadi pihak yang paling busuk gak yang paling buntung gitu. Ya orang-orang yang gak tahu harus invest dalam bentuk apa yang akhirnya nanti bakalan buntung nanti di tahun krisis selanjutnya. Ini gak bakal jadi krisis terakhir di covid ini. Pasti akan ada kedepannya krisis-krisis selanjutnya. Karena kenapa? Karena emang ini udah sejarah membuktikan. Selalu ada krisis dimanapun. Setiap zamannya kita harus siap-siap dan dengan mengetahui sejarah kayak gini itu penting. Sejarah kayak gini ini bukan berarti konspirasi. No. Konspirasi itu bukan berarti sebuah kebohongan kan. Konspirasi dibilang konspirasi cuman biar kelihatan lebih lebih bohong aja gitu. Jadi apa-apa dikit-kit itu di-labelin konspirasi supaya kalau lo dengerin yang namanya konspirasi otak lo itu langsung nolak dan dengan bilang ya ini konspirasi bohongah gitu. Padahal sebenarnya belum untuk bohong kan. Why not? Lo research dulu gitu. Dan intinya penting buat tahu untuk kita bisa prediksi masa depan. Karena ya itulah sejarah digunakan buat prediksi masa depan. untuk keselamatan diri lo juga. Ada sebuah quotes yang gue suka banget. Quotesnya adalah Dunia ini adalah konspirasi. Konspirasi adalah dunia ini. Coba lo pikirin tuh apa artinya. Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!